Kita kena seperti itu, tapi kita udah maklum kalau di bagian keuangan itu pusatnya orang berkeluh kesah Baik dosen, karyawan, mahasiswa itu memang sudah tempatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ammar Zuhdi Siddiq dalam acara UM Metro Podcast Podcastnya UM Metro Halo, selamat siang Sivika UM Metro Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu Dan yang pastinya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya Karena telah bergabung dalam perbincangan kita pada kali ini di Podcast UM Metro Nah, spesial sekali pada kesempatan kali ini Kita akan mendiskusikan sebuah topik yang dekat dengan hubungannya kita sebagai mahasiswa gitu Dan ini akan menjadi sebuah perbincangan yang menarik gitu Dan tema yang dibahas yakni melihat dunia keuangan kampus bersama Biro Administrasi Keuangan Maka dengan itu, dengan penuh hormat kami hadirkan narasumber istimewa kita Bapak Nedi Henry SEMSI AKCA CPA Selaku Kepala Biro Administrasi Keuangan UM Metro Selamat datang Bapak Nedi Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak Pak Atas kesempatan yang diberikan untuk bisa hadir di UM Metro Podcast Terima kasih banyak Bapak Terima kasih juga Nah, sebelum kita memulai lebih lanjut diskusinya terkait keuangan dan segala macam yang ada di dalamnya Mungkin boleh izin minta tolong kepada Pak Nedi mungkin memperkenalkan diri sedikit Dan sebenarnya kalau dikasih gambaran secara sekilas Sebenarnya fungsi dan pekerjaan Biro Administrasi Keuangan itu seperti apa sih Pak Oke, baik terima kasih Di Amar ya Iya Pak Oke, di Amar dari Pontianak tadi ya Iya Oke, terima kasih Sipitas Akademika semua Saya kebetulan tahun 2015 dapat amanah Oleh Pak Rektor Untuk menggawangi Biro Keuangan Adikasi Keuangan juga semua maja Metro Nah, memang awal-awal pada saat itu Kondisi sistem keuangan di UM Metro itu masih manual semua Baik pelaporan keuangannya Pencatatan Ataupun sistem pembayaran juga masih manual Nah, jadi pada saat itu saya diamanai untuk mereformasi sistem keuangan yang ada Gimana agar layanan di bidang keuangan ini menjadi layanan yang prima ya Yang memudahkan bukan mempersulit Seperti itu Jadi yang digawangi atau yang ditangani adalah Bagaimana memberikan informasi yang cepat dan akurat kepada stakeholder pengguna Nah, terutama pimpinan terkait posisi laporan keuangan Baik penerimaan maupun pengeluaran Sehingga pimpinan bisa mengambil keputusan itu bisa cepat dan tepat Nah, itu fungsinya salah satu Fungsi dan peran bidang keuangannya Jadi luar biasa sekali peran Pak Nedi ini salah satunya adalah Merubah tadi, kalau bahasa Bapak tadi reformasi ya Pak Dari sistem tradisional menuju yang lebih modern gitu Yang awalnya secara fisik tapi sekarang bisa non fisik Bisa dilakukan secara virtual gitu Nah, saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan yang Orang itu selalu penasaran dengan pertanyaan ini Pak Sebetulnya Di UM Metro itu sendiri Sebenarnya ada Beasiswa Beasiswanya gak sih Pak Untuk mahasiswa-mahasiswa yang mungkin pengen daftar Atau mungkin pelajar justru yang pengen daftar jadi mahasiswa baru Oke Ya intinya kan Kesannya kalau kuliah itu Mahal ya Iya Pak Nah, itu rakyat-rakyat di adik-adik mahasiswa Adik-adik pelajar yang mau kuliah Apalagi dengar istilah perguruan tinggi swasta Nah, itu identiknya Wah, mahal ini seperti itu ya Padahal Biaya pendidikan itu sebenarnya Berkorelasi dengan Layanan Nah, nanti kita bahas lebih dalam ya Nah, terkait pertanyaan tadi Apakah ada beasiswa di UM Metro Insya Allah Wah, di UM Metro Pasti ada beasiswa ya Sama seperti kampus lain Yang pertama ada namanya KIP Biasiswa KIP ini dari kementerian ya Iya Pak Ini Alhamdulillah dari tahun ke tahun UM selalu ada Dan itu Mahasiswa yang dapat KIP itu adalah mahasiswa yang minat atau keinginan kuliahnya tinggi dan berprestasi Tapi kemampuan keuangannya tidak memenuhi Maka ada KIP Nah, ini Itu beasiswanya dari awal masuk sampai selesai itu ditanggung oleh negara Ini beasiswa dari negara Nah, terus ada juga Nah, terus ada juga beasiswa dari Bank Mitra ya Memang simpatnya tidak setiap semester tapi Berapa semester Nanti diseleksi dan lain sebagainya Itu ada beasiswa dari Bank Mitra Terus ada beasiswa dari Lajismu Oh, dari Lajismu Pak Lajismu Kebetulan kita ada Biro UM Metro ya Nah, ini Menyalurkan Infak dan sodakohnya dosen karyawan Yang disalurkan ke Lajismu Nah, dana inilah yang disalurkan ke mahasiswa-mahasiswa Nah, ini juga Diseleksi mahasiswanya ya Diseleksi Nanti siapa yang terpilih Nah, itu akan dapat beasiswa Itu lumayan Itu beasiswa Lajismu Terus ada beasiswa Yang namanya Dari lembaga UM Metro sendiri Itu untuk Beasiswa kader Beasiswa kader Pak namanya Ini Jadi pelajar yang Punya minat kuliah Dan Bisa menunjukkan rekomendasi Dari ranting Muhammadiyah Dari pengusaha bang Muhammadiyah Nah, itu ada beasiswanya Seperti itu Terus Masih banyak beasiswa lain Masih banyak lagi ternyata ya Pak Intinya masuk dulu ke UM Metro Oke Jadi sebenarnya UM Metro sendiri itu Secara fasilitas beasiswanya itu banyak ya Pak? Banyak Hanya tinggal Mahasiswanya mau milih Kira-kira mau ikut Berjuang Memang ada yang Yang dari awal Sudah Milih Beasiswa Seperti KIP tadi ya Dari awal harus sudah daftar Ada juga Setelah masuk Jadi mahasiswa Nah, itu ada peluang-peluang beasiswa Berarti semuanya Punya kesempatan yang sama Pak Sebenarnya Ya, tinggal Dianya mau atau tidak Gitu kan Pak? Termasuk juga di pemerintahan itu Ada namanya Beasiswa unggulan Nah, itu baik beasiswa S1 maupun S2 Nah, itu juga ada Itu ditanggung PRI Biaya hidup Uang UKT dan lain sebagainya Baik Pak Nah, jadi Mohon izin Bapak Sebelum Podcast ini di take Kita sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari netizen Yang sekiranya akan kita tanyakan nih Kepada Pak Nedi selaku BAK UM Metro Nah, yang menjadi pertanyaan adalah Mengapa mahasiswa KIP kuliah Harus bayar registrasi dulu di awal semester Baru KIP bisa cair Nah, itu sebenarnya Bagaimana Pak? Kondisinya itu Pak Oh, ya Gini Ini sebenarnya Hanya Apa ya? Administrasi ya Administrasi BUM Karena sistem kita itu Sistemnya itu akan kebuka Kalau mahasiswanya bayar Oke Nah, seperti itu Misalnya Pertama mereka harus registrasi dulu Agar mereka bisa Pilih mata kuliah atau entry mata kuliah Karena sistem kita sudah otomatis Sama dengan bank Kalau tidak ada dana masuk Maka Maka mahasiswa tidak akan bisa entry mata kuliah Jadi mahasiswa Harus melakukan bayaran Nah, ketika mereka terima beasiswa KIP Itu kan biasanya tidak langsung di awal langsung dapat Iya Pak Nah, biasanya jalan kuliah dulu baru dapat Nah, konsekuensinya akhirnya mahasiswa bayar dulu Nanti ketika uang dari negara masuk ke UM Metro Nah, uang itu akan kita siasatkan Masukkan kesiakat mahasiswa itu saldo beasiswa Oh, oke Nah, jadi nanti mahasiswa tinggal klik Dan saya jamin Dananya tidak akan dikemana-manakan Itu memang dana hak mahasiswa Jadi kita tidak Tidak apa ya Istilahnya mungut di awal Enggak Itu nanti dikembalikan dalam bentuk saldonya tadi Berarti itu sebenarnya karena secara administrasif Diperlukan semacam kunci gitu ya Pak Untuk buka sistemnya dulu Nanti kalau memang sudah berjalan Seiring berjalannya waktu Ada masuk beasiswa KIP-nya Itu jadi Tadi saldo beasiswa ya Pak Ternyata Saya baru dengar itu Di sistem Kalau dulu saya manual Jadi mahasiswanya bawa ke saya selip Pembayaran tadi Saya memo Dan itu dicairkan di bagian pengeluaran Kalau sekarang Kalau jumlahnya ratusan Saya kan capek juga Saya kasih memo kan Satu-satu ya Pak Tahun saat COVID itu Dapat berapa ribu mahasiswa UM Metro KIP Kita berpikir Wah ini repot saya Kalau harus kasih memo kan Akhirnya Saya berpikir dan diskusi dengan tim-tim IT dan keuangan Dimana muncul di si akatnya mahasiswa Jadi ketika mereka klik Berarti mereka sudah bayar Jadi gak perlu ke bank Dan lebih simple lagi Pak sebenarnya Untuk BAK-nya sendiri Nah Titipan selanjutnya Pak Ya wah banyak yang titipan Tapi titipannya itu bukan oleh-oleh Pak Pertanyaan Nah selanjutnya adalah Kalau semisalnya Ada dua saudara kandung Sama-sama kuliah di UM Metro Pak Apakah ada semacam potongan Pak Untuk UKT-nya Karena kan kalau misalnya kita dengerin di beberapa kondisi Di beberapa instansi Ada kalau misalnya Satu keluarga ini Jadi yang bayar tuh Salah satunya aja gitu Pak Nah kalau di UM Metro itu Seperti apa sih Pak Adakah potongan Atau mungkin semacam kebijakan terkait itu Oke Mungkin untuk saat ini Kasusnya Pernah ada beberapa orang yang Kandung ya Bahkan waktu itu kembar ya Oh kembar Pak Nah mungkin kalau dulu waktu itu mereka kader Jadi beasiswa kader Mereka ambil jalur itu Nah ada juga kemarin kembar juga Tapi Mereka ambil jalur KIP Jadi Akhirnya otomatis Kalau pertanyaan tadi Adakah diskon atau apa ya Mungkin itu memungkinkan ya Mungkin tinggal nanti kita komunikasikan dengan pimpinan Gimana ini kita buatkan kebijakan Apakah ada potongan Atau gratis satu orang ya Mungkin seperti itu Mungkin ke depan akan kita fasilitasi Berarti mungkin sekarang belum ada Tapi kesempatan itu selalu terbuka ya Pak Pasti terbuka Apa yang tidak mungkin kan Dan juga walaupun tidak ada potongan UKT Toh ada banyak beasiswa tadi Yang bisa dicari Nah Pertanyaan selanjutnya Pak Masih titipan ya Masih titipan Kenapa sih beasiswa Aum pasca sarjana Implementasinya tidak sesuai Dengan di brosur Nah ini bagaimana Pak Nah ini memang kasuistik ya Ini kayaknya kejadian Tahun-tahun sebelumnya ya Dua tahun atau tiga tahun yang lalu Memang Di pasca sarjana itu Banyak sekali Apa Semacam beasiswa Ada diskon Ada fee dan lain sebagainya Nah itu strategi untuk marketing ya Nah tapi insya Allah tadi Atau beberapa hari yang lalu Saya konfirmasi ke mahasiswa saya Ketika pertanyaan ini muncul ya Di IGU Emetro Memang Saat ini Ini kasus ini tidak Tidak ditemukan lagi Itu tahun-tahun sebelumnya Mungkin Ada terjadi miss ya Miss komunikasi antara Dari pihak pasca sarjana Dengan bagian keuangan Itu saja sebenarnya Tapi sudah clear kalau itu Iya Dan kebetulan tidak ada Berlanjutnya lagi ya Pak Cuma memang kebetulan Akhir berapa tahun ini Tidak ada lagi kasus ini Karena sesuai Sudah sesuai dengan Apa yang sudah di SK-kan ya Oh iya baik Pak Nah kalau misalnya Ngomongin soal administrasi tadi Pak Yang Bapak kan sudah singgung di awal Ada reformasi gitu Dari yang Sistem pembayaran tradisional Ke Modern gitu Nah ada Ternyata modern ini Masih ada yang kulu kesah Pak Ya itu salah satunya adalah Kenapa saya sudah melakukan pembayaran Tapi tagihan Pembayarannya itu belum hilang disiakat Pak Oh disiakat ya Nah itu Oke ini Bisa dikatakan Apa ya Sisi negatifnya juga Di perkembangan teknologi ya Kita mengharapkan teknologi itu bisa Sempurna Apa yang kita inginkan Tapi ternyata faktanya Tidak Tidak mulu seperti itu Nah ini biasanya Kasus seperti ini terjadi Ketika ada Treble Mati lampu Oh Atau seperti apa Karena sistem perbankan Sama sistem keuangan kita Kan sudah di Apa ya Dikawinkan ya Ya Otomatis ketika mereka bayar Otomatis kali kata istilah Mas Amar tadi Kunci dibuka Maka otomatis itu akan Hilang tagihannya Tapi ketika tadi treble Mati lampu Atau servernya down Maka otomatis itu Terjadi Slack ya Slack Slack waktu itu akan Membuat sistem akan Error Tapi jangan khawatir Bagi adik-adik mahasiswa Maupun calon mahasiswa Hal itu bisa Dikomunikasikan Tinggal datang saja Bagian penerimaan OEMetro Sampaikan keluhannya Otomatis Kalau kita cek Di datanya sudah benar Di sistemnya sudah ada Maka otomatis itu akan Diselesaikan Seperti itu Intinya ada komunikasi Ya Berarti sebenarnya Masalah tadi itu Bisa dikatakan Error secara Teknologinya ya Pak Sehingga Bukan kita yang mengharapkan Seperti itu Jadi kalau Ada semacam error Seperti itu Bisa langsung Dikomunikasikan Nah kadang juga Dari pihak bank Terjadi error Oke Nah ketika kita Sama bank Mereka kayak Luncurkan apa Brilling Yang bayarnya Di masyarakat-masyarakat itu Oh iya Nah itu kan Dan dari brilling Ke bank itu kan Ada sistem juga Baru ke UM Nah kadang Disananya bermasalah juga Kita kena Seperti itu Tapi kita sudah Sudah maklum Kalau di bagian keuangan itu Pusatnya Orang berkuluh kesah Baik dosen Karyawan Mahasiswa Itu memang Sudah tempatnya Ternyata bukan Cuma mahasiswa ya Pak Iya Dosen Karyawan Seperti itu Sudah biasa Tinggal kita Menghadapinya dengan Terbuka Seperti itu ya Dan melaksanakan Fungsinya secara Tepat gitu ya Pak Iya benar Yang penting prosedur Sudah kita Lakukan Sesuai dengan prosedur Oke Oke Nah yang selanjutnya nih Pak Ini mungkin Salah satu Calon mahasiswa Mungkin ya Dia bertanya Untuk Biaya kuliah Di UM Metro Pak Daftar ulang Prodi PAI Itu berapa Pak Oh ini Prodi PAI ya Bukan Secara umum ya Iya Secara spesifik Pak langsung Prodi PAI Nah kebetulan Saya ini Bawa SK Terbaru nih Untuk Mahasiswa yang Tahun 2004 2005 Karena kan Ini akan ditinjau Setiap tahun ya Oh Karena ngikutin Inflasi Seperti itu Nah untuk PAI Ini UKT nya kan Terendah Ketiga ya Jadi UKT Paling rendah Oh iya Pak Mungkin di Indonesia Mungkin ya PAI itu Dia UKT nya Hanya 2.500.000 Satu semester Oh iya Satu semester Pak Kuliah dimana 2.500.000 ya Nah dan ini Dibayarkan Di UM ini Sistemnya 2 termin Di awal semester Sama Akhir semester Menjelang UAS Jadi bagi 2 saja Berarti 1.250.000 Itulah Biaya daftar ulangnya Oh Jadi bisa dibagi 2 gitu ya Pak Iya Di sistem kita bagi 2 Termasuk Misalnya Prodi-prodi lain ini Misalnya Prodi Management Itu 5.700.000 Maka bagi 2 saja Itulah Daftar ulangnya Biar Tidak pusing Kalau dulu Sebelum ada Kenal UKT Itu Ada uang SKS Uang apa Uang pembangunan Dan maka setiap mahasiswa itu Beda-beda Yang ngambil 24 SKS Akan lebih besar Bayarannya Dengan yang 20 SKS Iya Maka kita berpikir Gimana Uang bangunan Uang SKS Dan lain sebagainya Kita rata-ratakan Maka ketemulah UKT ini Istilahnya Uang kuliah tunggal Seperti itu Biar Dari kami keuangan Enak Memantau Uangnya akan masuk berapa Cepat ya Mahasiswa juga enak Bisa tebak Bayarnya berapa Jadi kurang lebih tadi Ada yang paling murahnya 2.500.000 Iya 2.500.000 Satu semester loh Iya Satu semester Bagi 2 Berarti Adik-adik yang mau masuk PAI tadi Itu cukup 1.250.000 Iya Itu yang baru saya dengar Menariknya ada sistem Pembayaran 2 termin Jadi Tidak memberatkan Dan memberikan keringanan Kita memfasilitasi Mahasiswa yang masuk ke UM ini Infonya Itu menengah ke bawah Yang elit-elit itu Biasanya masuknya ke negeri Nila Itera Dan lain sebagainya Kita menangkap pasar itu Maka perlu ada Strategi seperti ini Dari sisi keuangan Sebenarnya Agak merepotkan Kenapa Justru lebih merepotkan ya Pak Iya Karena uangnya belum ada Kita harus merencanakan Seperti itu kan Iya Kalau di awal kan uangnya sudah ada Tinggal mau kemanakan uangnya Kan seperti itu Kalau ini kan Masuk nggak uangnya Kan belum tahu Udah setengah Maksudnya ya Pak Gimana mau ngelaksanakan semuanya Iya Nah Pak Lebih lanjut daripada itu Ngomongin Sekalian ngomongin Soal pembayaran Tadi sebelumnya Untuk Pembayaran Di OM Metro Itu Sebenarnya bagaimana ya Pak Pakai Bank apa saja Yang bisa digunakan Sebenarnya Oke ini salah satu Reformasi Di bidang keuangan Pada saat Saya masuk Di Biro Keuangan Tahun 2015 Ya Awalnya dulu ketika Saya masuk di sini Mahasiswa itu Datang ke bagian Penerimaan OM Metro Minta slip Pembayaran Dikasilah Tiga Lembar Nah inilah Dibawa ke bank Dibawa ke bank Dengan menyebutkan NPM Nanti bank Dan rincin bayarannya Bagian Keuangan sudah meng-input Tinggal bawa Bawa slipnya Bayar ke bank Nanti bank ambil yang warna Satu Warna satunya Untuk mahasiswa Satunya dibalikin lagi Ke Staf penerimaan tadi Baru di staf itulah Meng-klik Oke sudah bayaran Baru nanti mahasiswa Kebuka Si akadnya Untuk mengeri mata kuliah Dan lain sebagainya Nah itu kadang Komplain mahasiswa Saya sudah bayar Kok belum di Buka kuncinya Karena pihak bank Belum kirim Slip yang jatah UEMetronya Nah itu dulu Sering travel Seperti itu Apalagi menjelang Was ya Mahasiswa itu kan Sering bayar Besok Wah hari ini bayar Seperti itu kan Biar bisa ikut ujian Banknya belum kirim Jadi belum bisa kebuka KPU nya belum bisa Diprint kan Seperti itu Saya berpikir Gimana ini Biar enak Akhirnya Saya Diskusikan dengan Bimbinan Gimana modelnya Ada Istilahnya Virtual account Tapi memang itu harus Kerjasama dengan bank dulu Mengawinkan sistemnya Ada namanya Istilah CMS Ada host to host Ya Dan lain sebagainya Jadi kita kerjasama Saat ini dengan BSI Ya dulu BRI BNI Sariah Ya BSI Sudah itu Mu'amalat Yang Sariah Nasional Dua itu Sudah itu Ada Bank lokal Itu Metro Madani Oh ada Metro Madani Namanya Karena Itu kita punya saham Di sana Istilahnya Bank kita juga Tapi memang Sarat dari pusat itu Bank Sariah Nasional Nah sistemnya Mahasiswa itu Tidak kita giring Harus ke bank ini Enggak Mereka milih Milih sendiri Di siakatnya kan Ada virtualnya Tiga-tiga bank itu muncul Tinggal dia mau kemana Nah biasanya Bank ini kan Rebutan ngerayu Mahasiswanya Banyakin ke saya Saya balik lagi ke banknya Saya gak mau kayak gitu Maunya saya Kamu orang beri layanan Kalau layanannya prima Maka mahasiswa akan Berebut ke bank sampean Kalau dulu mereka ngerayu Kalau bisa ke bank saya Pak fakultas ini Ke bank saya Nah itu gak Gak mau saya Karena Yang penting intinya Biar mahasiswa Cepat terlayani Itu utamanya ya Pak Tergantung bank sekarang Banknya Berikan layanan prima Enggak Berikan fasilitas Enggak Seperti itu Nah tinggal banknya Kalau bank ini lambat kan Mahasiswa males Banknya dipindah Ke bank yang satunya Seperti itu Itu sanksi moral Bagi mereka Jadi ada beberapa Pilihan bank Yang bisa dipilih Dari siakatnya langsung Bahkan yang Pak Bisa dicek gitu Kita kan gak boleh Pilih kasih dengan bank mitra kan Betul Nah Pak ini Ngomongin Tadi kita udah ngomongin Banyak soal pembayaran Ini juga jadi Salah satu masalah Yang sering Terjadi Nah sebenarnya Kalau misalnya Ada salah satu mahasiswa Yang mengalami Kendala gitu Pak Dalam pembayarannya Adakah semacam Kebijakan khusus Dari kampus Terkait hal itu Pak Entah itu dalam bentuk dispensasi Atau Cicilan Yang lebih Daripada termin itu Atau Seperti apa itu Pak Oke Kita sudah Paham ya Maksudnya Dan kita juga memahami Segmentasi mahasiswa kita ini Kelas Mana Seperti itu Maka Kita sudah siasati itu Dengan ada namanya Dispensasi ya Tapi memang Ini perlu diatur Kalau Waktu COVID COVID itu Kita punya dispensasi Mahasiswa Mau bayar berapa Silahkan Oh ada seperti itu Pak Tinggal mereka isi Google POM nya Mampu bayar 100 ribu Maka mereka bisa Bayar 100 ribu Maka Si akannya Kebuka Oh Nah Tapi memang Prosedurnya mereka harus Isi Isian di Google POM Agar bagian Penerimaan Bisa Ubah itu Tagihan Nah Sampai saat ini Tetap kita lakukan itu Karena Fasilitas ini Pasti akan Ada yang minta Seperti itu Nah Kita siasati Tapi memang Dengan aturan yang baru Itu 30% Dari Total bayaran Itu 1 juta setengah itu Monggo Kemampuan mereka Yang penting Itu tadi Karena kita sudah Terkoneksi dengan bank Itu gak bisa kebuka Kalau gak ada dana masuk Makanya kita siasatin 30% Tapi dengan catatan Mereka Lapor dulu ke Kaprodi nya Lapor dulu ke WD2 nya Nanti mereka dapet Link Google POM nya itu Baru Mereka isi Nanti bagian keuangan Akan memproses Nanti disiakannya Berubah sendiri Jadi sebenarnya Setiap masalah Apalagi kalau Ngomongin soal keuangan Itu bisa langsung Dikomunikasikan Karena dari awal Bapak bilang Biasiswa ada Sistem pembayarannya Bisa dikomunikasikan Bahkan kalau terkendala pun Bisa dikomunikasikan Intinya Jangan sampai Berhenti kuliah Karena kendala Keuangan Maka kita siasati Dispensasi tadi Apakah harus lunas Semester itu Kan nanti dia muncul lagi Tagihan semester berikutnya Semester berikutnya Tidak Yang penting nanti Saat dia mau Sudah Harus lunas Seperti itu saja Jadi justru ada Bisa disicil gitu ya Pak Misalnya dia dispensasi Setiap semester Dispensasi 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 Kasih kan ngumpuk Yang belum dibayar Tetap kita layani Akademiknya Kita layani Selama dia melakukan Prosedur Dispensasi Yang penting Saat mau Sudah Mau dapet Ijazah Kekurangan Tadi harus Terlunasi Dan ini bisa berlaku Untuk semua Masiswa Tanpa terkecuali Kecuali mereka Dapet Biasiswa Kan tidak perlu Oh iya Kalau biasiswa ada ini ya Pak Jadi luar biasa sekali Ada semacam Fasilitas lengkap Mulai dari pembayaran Menuju Kendala-kendala Yang mungkin Bisa terjadi Dan satu lagi Tambahannya Untuk mahasiswa Atau pelajar-pelajar Yang punya bakat Punya prestasi Itu Jangan khawatir Selain Biasiswa Tadi Mereka ada Biasiswa Prestasi Nah itu Mereka akan Dapatkan Reward-nya Setiap mereka Mendapatkan Peringkat Atau dapet Prestasi Saat kuliah Mau Akademik Maupun non-akademik Misalnya Olahraga Dan lain sebagainya Itu ada Biasiswanya Dari level Lokal Sampai level Internasional Nah itu Tambahan bonusnya ya Iya Pak Jadi ya Buat Teman-teman Mahasiswa Kalau misalnya Pengen Dapat Istilahnya Mungkin Uang tambahan Kita bisa mulai Bukan Cuma Dengan Bekerja Tapi Dengan Berprestasi Karena Di UM Metro Sendiri Ada Banyak Biasiswa Ada Banyak Fasilitas Yang kita Bisa manfaatkan Semaksimal mungkin Sehingga Setiap orang Punya kesempatan Yang sama Untuk kuliah Kurang lebihnya Oke Sebelumnya Terima kasih banyak Pak Nedi Atas Banyak sekali Informasinya Banyak sekali Ilmunya Saya sebutnya Harapannya Semoga Apa yang Pak Nedi Sampaikan Dan yang Kita diskusikan Tadi Dapat menjadi Manfaat Untuk Semuanya Nah Baik Sivika WM Metro Itu tadi Bincang-bincang Kita bersama Narasumber Bapak Nedi Hendri S-E-M-S-I-A-K-C-A-C-P-A Jadi Yang dapat Kita ketahui Berdasarkan Apa Berulang Tadi Yalah Utamanya Semua orang Punya kesempatan Yang sama Untuk kuliah Di UM Metro Kalau misalnya Kendalanya Adalah Keuangan Maka disini Itu bukan Jadi kendala Itu jadi Sebuah Hal Yang Bisa Menurut saya Justru itu Peluangnya itu Di Keuangan UM Metro Ada banyak Fasilitasnya Ada banyak Kesempatannya Sehingga Walaupun Kita ada Sedikit masalah UM Metro Punya banyak Solusi Solusi sukses Masa depan Sehingga Gak perlu ada Keluhan Tidak perlu ada Banyak Kendala Khusus Karena UM Metro Siap fasilitasi Itu Terima kasih banyak Bapak Nedi Terima kasih lagi Luar biasa sekali Terima kasih Juga Untuk si UM Metro Yang telah Menonton Podcast ini Sampai akhir Sampai jumpa Pada Kesempatan lainnya Dengan topik-topik Yang berbeda Dan yang pastinya Menarik Saya Ammar Zuhdi Sidik Pamit undur diri Sampai jumpa Di UM Metro Podcast Podcastnya UM Metro Terima kasih Wah Luar biasa Sampai jumpa Jangan lupa Terima kasih.